Dugaan terjadi penyerobotan lahan di wilayah Lubuk Ruso, Kabupaten Batanghari. Pada Senin 21 Agustus 2023, Musdianti selaku ahli waris melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jambi. Sejumlah orang tak dikenal dilaporkan ke Polda Jambi atas dugaan penyerobotan dan pengerusakan lahan seluas 100 hektare di wilayah Lubuk Ruso, Kabupaten Batanghari. Ahli waris lahan Musdianti mengatakan penyerobotan ini dilakukan oleh sejumlah orang yang tidak ia kenal. Namun menurut Musdianti, hal ini ada indikasi campur tangan mafia tanah. Musdianti menyebutkan bahwa pengurusakan yang dilakukan oleh sejumlah orang tak dikenal ini dengan cara membakar pondok yang ada di lahan tersebut. Sehingga dirinya sengaja melaporkan kasus tersebut untuk bertujuan mengetahui siapa dalang di belakang itu semua. Musdianti menjelaskan selain satu pondok yang ada di lahan tersebut, portal dan baleho yang ada di lahan tersebut juga dirusak oleh Oknuk. Musdianti berharap dengan laporan yang dilayangkan di Polda Jambi ini dapat diproses secara profesional dan baik. Sementara itu, kuasa hukum Josep Arjuna Simalungan menyampaikan sejumlah orang yang dilaporkan ini terstruktur dan masif yang diduga memiliki sindikat. Dirinya berharap rasa keadilan untuk kliennya dapat terpenuhi serta apa yang sebenarnya terjadi dapat rungkap dengan cara proses hukum yang ada. Dari pihak yang akan kita laporkan ini, ya terlapor dalam artian ini terstruktur dan masif dan memang ada sindikatnya. Semoga rasa keadilan dari klien kami ini dapat terpenuhi dan juga apa yang sebenarnya terjadi dapat terbuka dan diproses menurut hukum yang ada. Sandi Jek TV melaporkan